Halo, saya Diavendi Tama. Selamat datang di tutorial RESTful API Code Igniter 4. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan atau membuat RESTful API di Code Igniter 4. Jadi sekilas saja dengan RESTful API ini mungkin apa ya nanti? Jadinya sejenis backend lah, sejenis backend data. Jadi nanti aplikasi kita ini bisa digunakan, dikonsum oleh aplikasi lain yang berbeda bahasa. Untuk RESTful sendiri penjelasannya bisa dicari di internet banyak gimana itu RESTful, kaedah-kaedahnya apa. Kalau mau lihat di Code Igniter juga dia menyediakan link di sini tentang RESTful. Jadi bisa dibaca lebih lengkap lagi. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini saya menggunakan development tools yaitu Visual Studio Code. Ini Visual Studio Code untuk codingnya, lalu SAM untuk server developmentnya, lalu Google Chrome, web browser, atau bisa pakai Firefox, Safari, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir saya menggunakan Postman untuk mengetes API-nya. Nah, untuk memulai membuat ini, membuat RESTful API-nya, pertama kita bikin dulu project Code Igniter 4-nya. Teman-teman bisa create pakai Composer Create Project Code Igniter 4, slash AppStarter, terus nama project-nya apa. Di sini nama project-nya saya kasih nama RESTful. Ini tadi saya sudah nginstall sebelumnya. Dengan ini, Composer Create Project. Di htdocs ya, kalau Anda pakai SAM. Dan sudah sukses terinstall, bisa langsung dibuka di Visual Studio Code-nya. Lalu teman-teman silahkan juga create database via, terserah sih, kalau saya lebih prefer pakai PHP main admin. Karena itu sudah bawaan SAM. Jadi saya create database namanya RESTful. Database kosong saja. Lalu setelah database ter-create dan project-nya sudah ada, kita langsung mengkonfigurasi project di CI4. Nah, CI4 ini, kalau teman-teman ingat, dia sudah menyediakan konfigurasi file .inv dengan nama .inv tanpa .dot. Jadi di sini teman-teman rename dulu file .inv-nya. .inv bawaan dari code-inv-nya terempat. Di rename jadi .inv, ditambahin titik depannya. Kalau enggak, enggak kebaca settingan teman-teman. Oke, .inv sudah di-create. Sekarang kita konfigurasi ininya, CI kita. Di sini environment-nya silahkan teman-teman ganti menjadi development. Ini pager-nya diilangin ya. Pager itu comment artinya enggak dibaca oleh CI-nya, oleh settingannya. Lalu setelah itu silahkan database-nya kita konfigurasi. Uncommon semua dulu. Lalu kita setting ininya. Database-nya namanya tadi saya bikin namanya resful. Username saya default-nya root, password-nya enggak ada. Lalu hostnamenya, ini kadang localhost enggak tahu kenapa sering error. Jadi saya ganti 0.127.001 saja. Simpan. Lalu kita tes project CI-4 kita jalan atau belum menggunakan browser. Localhost resful. Kurang T. Nah, sudah jadi. Unable to write. Oh, ini karena saya tadi fresh install, dia unable to write. Ini perlu. Biasanya ini terjadi di ini ya. Di Linux atau OS X. Ini biar cepat aja karena masih development. Saya chmod r. Sudah enggak apa-apa deh. 7-3 kali. Resful. Oke, saya coba run lagi. Nah, ini artinya project CI kita sudah terinstall. Kalau sudah terinstall, sekarang kita siapin dulu database-nya. Menggunakan database migration. Ini nanti data yang kita pakai ketika membuat resful API. Di sini nanti saya akan membuat tabel user. Tabel user yang isinya ya seperti tabel user pada umumnya lah. Oke, silahkan teman-teman buka di app database migration. Kita buka app database migration. Lalu teman-teman buat file baru. New file. Kasih nama. Use. Pakai timestamp dulu. Timestamp itu tahun, bulan, hari, lalu jam, menit, detik. Jadi itu yyy. Mm. Dd. Aduh, saya salah. Rename. Yyy. Mm. Dd. Sekarang jam 0049. Detik ke 00 aja. Lalu kasih mungkin nama, itinya deh, nama tabelnya. Users.php. Oke, saya cepat aja karena sebelumnya udah saya tunjukkan di video yang lain tentang bagian membuat migration. Jadi ini untuk membuat migration kita pakai namespace app database migrations. Lalu kelasnya, ini sesuai namanya, sesuai nama tabel kita nanti. Codeigniter database migration. Lalu kalau migration ada function up sama down. Untuk up-nya kita pakai force class, bawaannya CI untuk manipulasi db. Fieldnya apa aja. Di sini fieldnya ada id, id itu type-nya int, integer. Constrain-nya 11. Unsign. True. Auto increment. True. Lalu setelah id ada username. Username ini, type-nya bisa parca raja. Lalu panjangnya, length. Saya kasih 100. Setelah username. Saya buat first name. Saya gedein bentar. First name. First name itu type-nya text. Setelah first name, ada last name. Type-nya text juga. Setelah last name, ada address. Alamat. Lalu setelah itu ada age, umur. Ini type-nya in. Oh maaf, ini constraint. Constrain-nya umur paling banyak 103 aja. Seperti length-nya. Oke, password. Password-nya, type-nya text. Karena ini nanti hash isinya. Lalu saya, saya biasa pakai salt untuk password. Type-nya text juga. Next-nya, biasanya ada avatar. Type-nya text. Dia boleh null. Lalu roll. Roll. Biasanya dipakai nanti. Di-access. Type-nya integer. Length-nya 1 aja. Constrain. Default-nya saya kasih 1 deh. Lalu created by. Type-nya in. Constrain-nya 11. Created date. Created date. Type-nya date time. Setelah itu kita buat yang updated-nya. Updated by. Sama updated date. Lalu dia boleh null. 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 Oke, ini sudah untuk kelas-kelas-nya. Lalu karena kalau kita sudah bikin kolom-kolomnya. Kita kasih primary key. Primary key-nya id. True. Lalu kita buat tabel-nya. Create table users. Untuk down-nya, this forge drop table users. Okay, kalau sudah jadi ininya, database migration-nya. Tinggal kita run aja. Semoga nggak ada error. Bisa kita run pakai php spark-migrate. Saya clear dulu. Saya masuk ke folder restful-nya. Lalu php spark-migrate. Semoga nggak ada error ya. Ternyata ada error. Error-nya, class code igniter database migration not found. Ini kenapa ya. Database restful username root. Password-nya mysq. Kosong biasanya saya pakai. Code igniter database migration not found. Sebentar. Code igniter database migration. Oke, sudah jalan. Tadi kayaknya saya ada typo. Tapi nggak tahu typonya apa. Perasaan sudah benar tadi. Code igniter database migration. Oke, next. Langsung aja kita lanjut. Kita langsung... ke restful API-nya. Nah, ini teman-teman bisa langsung ini ya. Langsung baca di sini. Kalau mau user lengkapnya. Di code igniter 4 kita bio user gate incoming restful HTML. Atau tadi sudah saya buka di... Dia ada di... Di mana ya. Nah, control and routing lalu restful resource handling. Nah, di sini sudah semuanya dijelasin tentang restful-nya code igniter. Kita tinggal praktek aja. Langsung saya tunjukin. Let's code. Nah, pertama. Pertama sesuai decade-nya. Kita akan menambahkan route di resource. Route resource di app.config.rout.php. Kita masuk ke app.config.rout.php. Di sini kita akan menambahkan... Kalau di guide-nya, menambahkan ini. Route resource. Lalu nama dari ininya. Nama dari resource-nya. Kita taruh di line 34 aja. Setelah get home index. Karena tadi kita namanya... Pakai nama tabel users. Kita kasih nama users. Ini nanti akan... Mempengaruhi URL kita. URI kita ketika kita mengakses restful API kita. Jadi ini sangat penting. Ini jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan nggak bisa dijalanin. Ini tuh gunanya menyingkat lah. Menyingkat URI-URI yang akan kita akses. Kalau nggak pakai ini. Kita harus mendefinisikan sebanyak ini. Jadi CI udah. CI4 udah baik banget menyediakan inilah. Kayak shortcut-nya. Oke, next. Kalau ini udah ditambahin. Kita akan membuat user model. User model tentunya ada di folder. App. Models. Lalu kita bikin user model-nya. Kita new file. Kita kasih nama. Users. Pakai S ya. Model.php. PHP. User model PHP. Oke, saya cepat aja untuk pembuatan modelnya. Jangan lupa namespace terlebih dahulu. Oh, di luar hujan ternyata. Use code igniter model. Lalu class users model. Extends model. Teman-teman, sorry ya. Kalau suaranya kurang jelas. Karena di luar sudah hujan. Oke, kita ini protected. Definisikan tabelnya apa. Tabelnya users. Lalu primary key-nya. Tentu saja ID. Primary key-nya. Lalu protected. Allow fields. Jadi field apa aja yang boleh kita. Ini kita edit-edit. Di program kita. Username, first name, last name, address, umur, avatar, password, salt. Lalu created date, created by, updated date, updated by. Oke, sudah. Lalu kita akan pakai entity. Protected return type. Kita kasih. App. Entities. Users. Ini untuk menyingkat kode kita nanti. Lalu protected. Use timestamps. Karena kita tidak pakai timestamps. Karena kita tidak pakai timestamps bawaannya dari CI4. Oke, modelnya sudah cukup. Setelah buat model. Kita buat users entity-nya. Secara default, folder entity belum disediakan oleh code igniter 4 kita. Jadi kita buat folder baru dengan nama nama entities. Lalu dalam entities itu kita bikin entity. Entity-nya namanya user. Users.php. PHP. Oke. Ini entity user kita. Saya cepat juga disini. PHP. Namespace app entities. Use code igniter entity. Class users. Kelasnya sesuai nama ini. Ini nya ya. Extend entity. Lalu nanti di entity ini saya akan menggunakan. Sepertinya sudah cukup menggunakan fungsi-fungsi bawaan entity. Tapi saya akan menambahkan satu lagi ini. Public function set password. Boot hashing password saltnya. Saya prefer seperti ini. Buat nge-hashnya. Di CI4 sendiri kayaknya sudah ada deh fungsi boot hashingya. Tapi ini kebiasaan saya saja pakai salt. Unique ID. True. Ini juga sudah saya jelasin di video yang toko online. Silahkan datang ke video yang toko online. Kalau mau cek penjelasan code-nya satu-satu. This attributes. Password. MD5. MD5. South. Pass. Return this. Oke. Setelah buat user model entity. Sekarang kita akan membuat controller usernya. Untuk membuat controller tentu saja kita akan masuk ke folder app. Lalu controllers. Kita new file dengan nama users.php. HP. Oke. Kita sekarang akan buat controller-nya. Nah dan disini kita akan mulai mengkoding restful API kita. Kita ini dulu buat controller-nya. PHP. PHP. Namespace app controllers. Untuk menandakan itu controllers. Lalu use code igniter. Restful. Resource controller. Nah ini kita penting ya untuk kita pakai. Kita nggak pakai yang biasa. Nggak pakai yang extend, menge-extend seperti di sini. Di base controller. Kita nggak nge-extend ini. Karena kita menggunakan resource controller untuk restful API. Jadi nanti udah ada fungsi-fungsi bawaannya. Yang kita tinggal pakai aja. Udah ada rulenya di situ. Lalu disini kita buat class-nya. Class users. Sesuai nama filenya. Extends. Resource controller. Oke. Segini dulu untuk buat controller-nya. Sekarang kita akan membuat dummy data. Satu data dulu di database kita. Di tabel users kita. Kalau kita lihat tadi. Udah jalankan ini-nya apa-nya. Migration-nya. Berarti udah ada tabel migration. Sama tabel users di ini. Di database kita. Users ini masih kosong. Saya akan coba isi dengan dummy data satu-satu saja. Dummy datanya. Pakai insert. ID-nya kosongin. Username-nya saya. First name-nya ini. Last name-nya ini. Address-nya Jakarta. Lalu edge-nya segini. Password-nya. Saya asal dulu. Salt-nya asal. Avatarnya saya kosongin. Created by-nya saya kasih ID 0 dulu. Created date-nya saya kasih. Sekarang deh. Oke. Ini saya kosongin. Sisanya 2. Updated by update date. Langsung go. Kita cek. Udah ada. Udah masuk. Sekarang kita mulai. Kita mulai ngoding API kita. RESTful kita. Nah pertama saya akan membuat controller. Kita akan buat API untuk menampilkan semua data yang ada di tabel. Namanya list. Jadi untuk membuatnya gampang. Pertama. Karena kita menggunakan resource controller. Kita definisikan dulu model name kita apa. Nama modelnya. App. Models. Users. Model. Lalu ini format outputnya. Sebenarnya bisa banyak. Text JSON XML. Tapi ini saya pakai JSON aja. Yang lebih familiar di programmer. Biasanya sekarang pakai JSON. Biasanya yang meng-consume kayak mobile. Atau mungkin yang kalian set ke JavaScript. Itu lebih enak pakai JSON. Untuk ngebacanya. Lalu saya buat public function index. Index ini isinya. Saya akan me-return. This. Respon. This. Model. FindAll. Jadi kita nge-findAll dari user model. Nah ini tuh cara nge-respon ya. Kalau di API. Bisa di. Ininya disini. Gimana cara nge-respon. Nah kayak gini. Sesuai di tutorialnya. Di guide-nya ini persis sama persis. Saya cuma mengganti photos dengan user. Kita cek aja. Keluar enggak. Di ini kita. API baru kita. Oh iya teman-teman. Ini juga. Index ini. Ini udah ada aturannya ya. Penamaannya. Jadi karena kita tadi pakai routing ini. Route resource users ini. Nah jadi ini udah ada. Nama methodnya udah. Ada rule-nya. Jadi enggak bisa sembarang. Kalau mau nambahin baru. Nambahin rule baru sendiri. Route baru sendiri. Dan yang tersedia di ininya. Disini ada. Di tabel paling bawah. Bisa dilihat. Ada operation. Method. Sama route-nya apa. Disini ada list-nya. Sekarang saya akan kesini. List. Get. Ini controller-nya. Langsung index. Kita cek aja. Kita akan menggunakan. Yang namanya postman. Postman itu biasa dipakai. Kalau kita lagi nge-develop API. Atau kita. Mau ngetes ngambil API. Dari tempat orang lain. Atau dari sistem lain. Bisa googling aja. Gimana cara installnya. Kalau belum ada. Kalau udah terinstall. Bisa langsung dibuka postman-nya. Ini postman saya. Saya tambahin satu. Karena tadi. Mana ya slide saya. Oh slide saya disini. Ini kita method-nya get. Jadi kita pakenya get disini. Lalu request URL-nya. Request URL-nya. Bisa ini. HTTP. Localhost. Res. Full. Public. Users. Kita coba. Send. Ada error. Code igniter. Resful. Resource controller. Not found. Misalnya sepertinya salah. Disini. Resource controller. Code igniter. Save. Sepertinya ini ya. Case sensitive. Jadi besar semua. Kita tes lagi. Send. Kelas code igniter model. Not found. Dia ada di. Users model. Ini juga use-nya gede. Entities-nya gede juga kayaknya. Send. Nah. Sudah jadi. Jadi untuk ini ya. Tadi. Untuk notes. Kalau ini ternyata. Case sensitive. Saya kelupaan tadi. Jadi harus sama. Gede kecilnya. Paling gampang ya. Kali paste dari guide-nya. Tadi saya coba ngetik sendiri. Biar kelihatan ini. Kelihatan prosesnya. Oke. Ini berarti EPA kita udah jalan. Kalau kita manggil ini. Kita akan langsung diarahkan ke. Index. Ke metode index. Di controller. Users kita. Jadi ini semua datanya. Udah keluar langsung. Nah ini endpoint pertama kita. Cara. Menge-get. Semua user. Atau mengambil data. Semua user. Dan ini bentuknya. Udah JSON. Kalau JSON udah gampang lah. Dipakai. Di javascript gampang. Di android gampang. Atau di tempat lain mungkin. Oke. Next. Selanjutnya. Sekarang. Saya akan mencoba. Untuk. Membuat endpoint. Untuk. Meng-insert data. Atau menambahkan data baru. Di sini. Jadi udah ada. Kalau di tabelnya. Di tabelnya ini. Udah ada. Create namanya. Create. Create ini menggunakan. Method post. Lalu nanti. Untuk. Routingnya. URA nya. Menggunakan users create. Users create. Dengan. Di body nya. Ada nanti. Datanya. Diikutkan data yang ingin. Dipostkan. Dipostkan. Atau ingin di insert. Nah. Pertama. Saya tulis. Steps nya. Untuk membuat validasi. Terlebih dahulu. Karena. Untuk meng-insert ini. Ada proses. Memasukkan data. Untuk memasukkan data. Baiknya. Kita validasi dulu. Datanya. Jangan sampai data yang aneh-aneh. Masuk. Atau data yang gak sesuai. Dengan. Keinginan sistemnya. Karena itu. Nanti akan merusak. Kita buat. Validation nya dulu. Untuk membuat. Validation. Tentunya. Itu ada di. Config. Validation. PHP. Oke. Ini kita taruh di paling bawah. Saya taruh. Di line 36. Validation. Jadi kita membuat. Validation. Untuk. Menginput data. Ini kita validation nya. Kita kasih nama. Mungkin register ya. Karena kita menambahkan user baru. Untuk field username. Atau kolom username. Kita definisikan. Rules nya apa saja. Supaya. Apa yang diizinkan untuk masuk. Dia require. Dia harus ada. Username. Minimal panjangnya 5. Minlang nya 5. Lalu. Saya tambahkan. Is unique. Is unique. Users. Titik username. Jadi dia gak boleh sama. Dengan username lain. Kalau udah ada yang sama. Misalnya. Saya pakai username. Diavenitama. Tiba-tiba. Dia nginset. Diavenitama lagi. Ini dia akan ditolak oleh sistemnya. Dia akan. Ke validasi. Kena validasi. Setelah username. Password. Password itu. Rules nya require saja. Harus diisi. Setelah itu. Yang lain. Biar cepat. Saya require semua. First name. Silahkan dikembangkan sendiri. Validasi nya. Sesuai bahkan kebutuhan sistem teman-teman. First name. Last name. Address. Ini umur. Age. Age nya. Selain require. Dia juga angka. Angka positif. Is natural. 0 sampai tak terhingga. Oke. Sudah jadi. Rules nya. Kita save. Kita balik lagi. Ke app. Controllers. User.php. Atau user controller. Nah untuk menggunakan validation. Kita harus panggil dulu validation nya. Saya lebih prefer. Manggil validation nya. Di. Ini. Constructor. Jadi dia dipanggil sekali saja. Langsung bisa dipakai. Karena nanti validation. Akan kita pakai di. Selain di. Create. Juga di update. Jadi enggak perlu manggil-manggil lagi. Oke. Untuk create. Kita buat method. Namanya. Create. Method namanya create. Method namanya create. Ini karena method. Untuk meng-insert nya. Menggunakan post. Menggunakan post. Maka kita bisa ambil datanya. Menggunakan. This. Request. Get. Post. Lalu kita validasi datanya. Kita validate. This. Validation. Run. Kita run data ini. Menggunakan. Nama validation nya tadi. Register. Nama variable nya. Lalu kita cek. Apakah ada error atau enggak. Ini. This. Validation. Get. Errors. Errors. Jika ada errors. Kita return. Kita selesaikan programnya. Kita selesaikan method ini. Dengan mereturn. Fail. Error nya apa. Fail ini nanti langsung statusnya itu ya. Respond code nya. Udah langsung. 200. Kalau enggak salah. Lalu. Kalau udah ini. Kita pakai entity. Biar cepat. User sama dengan. New. App. Entities. Users. Ini langsung kita fill aja datanya. User fill data. Nah disini. Langsung ada proses ini ya. Proses tadi bikin salt. Di entity kan saya. Tadi nambahin function. Ketika set password. Juga menambahkan salt. Lalu user created by nya. Saya kasih hardcode 0. Created date nya. Saya kasih date. YMD HIS timestamp sekarang. If this model. Save. Meng-save entity tadi. Kalau ini berhasil di save. Kita akan menyelesaikan metode kita. Dengan mereturn. This. Respond created. Jadi udah disediakan. Respond created. Untuk ini. Untuk API. Jadi kita pakai ini. Respond created. Yang berhasil di create. Apa datanya. Lalu kita kasih message. Oke disini kita bisa langsung tes. Apakah metode create kita berhasil. Di API kita. Kita balik lagi ke postman. Postman. Ini. Saya zoom. Saya copy aja ini. Request URL nya ini. Users. Di belakangnya. Ini ditambahin. Create. Create. Lalu metode nya kita ganti dengan post. Nah disini kita. Sekalian bawain body nya. Sesuai dengan field yang dibutuhkan oleh sistem. Untuk field nya sendiri. Untuk field nya sendiri. Tadi kalau gak salah ada username. Value nya saya kasih testing aja. Setelah username ada first name. Testing juga. Last name. Testing juga. Lalu. Apa lagi ya. Address. Testing. Age. Testing. Tadi avatar bisa null. Rule juga bisa ini. Kayaknya langsung ada default nya tadi. Create. Ini udah. Gak usah. Kayaknya ini aja deh. Kita tes ya. Kita tes. Jalan enggak. Kita send. Parse error. Oh di validation nya saya sepertinya ada typo. Kita cek dulu. App config validation PHP. Ada typo. Di line 56. Oh ini belum bisa di titik koma. Jangan lupa di titik koma ya. Teman teman. Di akhir. Save. Kita send lagi. Coba lagi. Send. A null is not a valid rule. Validation exception. Ini ada error. A null is not a valid rule. Tadi ternyata ini gak boleh ada spasinya. Jadi ini tadi harus ini ya. Gak ada spasinya. Detect nya 0 tadi. Kita save. Nah ini create kita udah jadi. Create kita udah jadi. Dan ini validation nya udah jalan. Jadi saya kurang masukin field password. Jadi ada di password field is required. Tambahin aja password. Testing juga. Lalu edge. Edge ini in the edge field must only contain digit. Jadi ini karena saya kasih huruf. Alphabet dia mintanya angka. Saya kasih 20. Kita send lagi. Alawid field must be specified for model. Ada error lagi. Di mana ya. Protect field. Sepertinya di modelnya ada error. Username. First name. Last name. Address. Edge. Avatar. Get the date. Get the by. Ada typo lagi maaf. Ini fields. Kita send lagi. Nah udah ini. Udah ke insert kalau kayak gini. Kita cek aja. Di. Sini. Di endpoint yang buat nge get all tadi. Kita send. Ini udah 2 kan datanya. Dan tadi entity nya udah jalan. Kan ketika set password kita langsung menghash itu. Menghash passwordnya menggunakan salt. MD5. Ini udah ada di sini. Oke. Next. Karena create udah. Kita akan ke update. Nah metode update ini menggunakan put. Put itu biasanya digunakan untuk mengupdate. Jadi kalau create tadi kita pakenya post. Di sini metodenya kita pake put. Nanti di postman kita kita definisikan put. Nah untuk update ini kita buat validation baru lagi aja. Dengan meng-copy paste yang register tadi. Jadi kita buka lagi app. Config. Validation.php. Yang register ini kita copy aja. Kita modifikasi dikit. Nah. Ini is unique username nya. Kita kasih koma. Untuk ID. Current ID. Jadi. Nggak apa-apa. Kalau ini sama. Jadikan ini. Bentar. Ada error. Namanya nggak boleh sama. Saya ganti jadi. Public validation untuk ini aja. Untuk update user. Oke. Sudah jadi. Jadi ini tadi kalau ini. Kalau namanya nggak unique. Kita nggak bisa ya. Kita buktiin aja dulu. Balik ke create lagi. Create. Ini saya kasih nama testing. Saya nginset data yang sama. Username sama. Send. Error. Username. Field must contain unique value. Jadi username nggak bisa double. Tadi testing. Nanti saya masukin. Saya mau push lagi testing. Jadi nggak bisa. Nah. Kalau update. Update kan. Kita. Bisa ini. Misalnya. Kita nggak niat. Nggak update username nya. Kita akan mengepost username yang sama. Oleh karena itu. Kalau pakai yang. Tadi. Pakai yang. Ini. User. Username. username ID ini. Jadi untuk ID. Yang sedang dijalankan. Nggak apa-apa sama. Tapi nggak boleh sama dengan yang lain. Row yang lain. Oke. Ini udah jadi. Kita cek di sini. Kita buat method update di controller. Nah. Ini aturannya. Kita buat method. Dengan nama. Public function update. Kita kasih parameter ID. Dengan default nya 0. Oke. Kita buat. Isinya. Nggak jauh beda sama yang create. Perbedaannya adalah. Karena ini put. Kita ngambilnya. Nanti request. Get row input. Bukan get post lagi. Get post kan. Karena di sini. Nggak ada get put ya. Kalau di CI4. Lalu kita definisikan ID nya. ID nya itu ini. Jadi di datanya udah. Kita masukkan. ID. Key ID. Dari. Ini. Ini kita langsung akan ngambil dari segmen. Segmen terakhir. Ini. Itu udah di. Atur sama root. Tadi routing nya. Lalu sama kita validate. Validate. Ini. Validation. Run. Kita run datanya. Tadi nama validation nya. Update user. Update user. Oke. Setelah itu kita ambil error nya. Errors. Ini. Validation. Get errors. Setelah get error. Jika ada errors. Saya copy paste aja ya. Dari yang atas. Ini. Copy. Paste. Lanjut. Ini saya copy aja. Biar cepat. Dari create tadi. Ini saya ganti. Updated by. Ini saya ganti. Updated. Did. Oke. Return nya juga saya copy paste. Dari atas. Dari create. Saya paste disini. Saya paste. If this model save user. Ini. Respond updated. User updated. Updated. Oke. Udah jadi. Untuk fungsi update nya. Sekarang kita coba. Langsung aja. Buat ngetes. APA nya. Jalan apa enggak. Di codingan. Kita. Pakai postman tentunya. Ini. Copy aja. Kalau ngeupdate. Jangan lupa. Ini diganti put. Lalu end point nya. Users. Lalu. Ininya. Apa. ID nya. ID yang mau kita update. Di segmen terakhir. Kita. Definisikan ID nya berapa. Coba. Satu. ID nya satu. Key nya apa aja tadi. Username. Username. Testing. Password. Testing. First name. Testing. Last name. Testing. Address. Testing. Age. 20. Nah. Jadi. Saya mau. Biar gampang. Saya buka. PHPM admin aja. Saya mau mengganti ID nomor 2 ini. Saya ganti first name nya menjadi sesuatu. Jadi ini kita akan mengganti ID nomor 2. Disini kita. Oh maaf. Ini ya di body ya. Jangan disini. Jangan di params. Karena ini bukan gate. Saya hapus dulu ini. Di body disini. Username. Username. Password. First name. Last name. Address. Age. Jadi saya mau mengganti first name nya jadi body. Coba. Kita akan mengganti users. Dengan ID 2. Saya ganti first name nya jadi body. Send. Kita cek. Status nya 200. User updated. Message nya. Nah. First name nya udah ganti jadi body. Kalau gak percaya kita cek aja di bhp.meadmin. Kita refresh. Udah ke update jadi body. Kita bisa juga mungkin mau update username nya jadi body. Kita send. Oh. Bad request. The username field must be at least 5 karakter in length. Berarti validasinya jalan. Body body. Username nya. Send. Username nya udah jadi nih. Body body. Kita cek bhp.meadmin. Nah. Ini udah jadi username nya. Body body. Kalau mungkin kita coba. Dengan ID nya yang gak ada. Kita coba ID 5. Keluarnya apa ya. Bad request. Ini coba saya akan di testing. Oh. Dia mengupdate apa ya ini ya. Padahal user 5 gak ada kan. Mungkin biar keluar yang gak kayak gini. Bisa kita tambahin di model mungkin ya. Di users model nya. Kita bikin public function. Cek. Atau find by ID lah. Find by ID. Kita passing ID nya. Lalu. Di sini. In this. Find. ID. If ID nya ketemu. Return true. If gak ketemu. Return false. Lalu balik ke controller lagi. Di sini. Saya cek dulu. If. This. Model. Find by ID. ID. Dia kalau gak ada ID nya. Kita kasih return fail. Kita kasih message. ID tidak ditemukan. Kita save. Kita coba send lagi dengan ID 5. Nah ini. Error nya ID tidak ditemukan. Jadi kita cek dulu ID nya ada apa enggak. Baru kita update. Karena kalau ID nya gak ketemu. Dia akan mereturn message. Seperti kita sukses update. Padahal datanya gak ada. Itu membingungkan. Next. Kalau update udah. Kita akan ke. Delete. Delete ini nanti di method nya kita pakai delete. Public function delete. Dengan parameter ID 0. Lalu method nya delete. Kalau root nya sama kayak update tadi. Cuma beda di method aja. Oke. Kita buat. Public function delete. Parameter ID 0. Mungkin kita bisa pakai ini ya. Pakai tadi. Kelas nya buat ngecek. ID nya ada apa enggak. Nah. Find by ID. Kalau ID nya gak ada langsung di return. ID tidak ditemukan. Lalu. If this model. Delete. Ini delete biasa. Jika delete nya berhasil. Kita return. This. Respond. Deleted. ID. ID. Atau mungkin. Kita kasih string bisa gak ya. ID. ID. Deleted. Kita akan coba delete. Data dengan ID 2. Balik lagi ke postman. Ini saya copy paste aja. URL nya. Karena sama. Cuma beda metode nya aja. Copy. Ini. Saya ganti delete. Saya mau mendelete user. Budi-budi ini. User 2 ini. Ini tinggal kita ganti ID user yang kita mau delete. Sudah kayak gini. Kita langsung send aja. Send disini sepertinya ada error. ID 2 udah deleted. This response deleted. Atau harus seperti ini ya. Udah di dokumentasi nya kayak gini sih. Coba saya tambahin dulu. Create. Berhasil dia ID nya adalah 3. Saya coba 3. Nah ini. Ini kita udah berhasil nge-delete ID nomor 3. Refresh. Nah ini udah kayak gini. Berarti kalau mau ngasih message. Mungkin kayak gini. Deleted. Ini kita tambahin lagi. Kita coba send. ID nya pasti 4. Karena auto increment. Kita coba delete 4. Send. Nah. ID 4 deleted. Selanjutnya. Selanjutnya. Kalau delete udah. Masih ada satu lagi yang ingin saya tunjukkan. Yaitu show. Show ini kayak. Apa ya. Mereturn single value. Kalau index tadi kan list semuanya. Kalau show ini. Hanya menampilkan satu aja. Jadi kita. Langsung spesifik ID nya berapa yang ingin ditampilkan. Sebelumnya saya mau tambahin baru dulu. Biar keliatan. Nah ini kan kalau. Yang tadi index tadi. Kan find all. Ini send. Nah kayak gini nih. Tapi kalau yang show. Show itu kita hanya menampilkan satu aja. Kita langsung bikin. Public function. Show. Parameternya ID. Defaultnya 0. Next. Data. This. Oh iya. Ini list. Model. Find by ID. Kita udah buat tadi. Find by ID. Tapi yang tadi. Readernya true false. Kita buat baru aja ya. Di modelnya. Kita masuk. Ini app models. User model. Kita bikin function baru. Public function. Kita kasih enak-enak nama apa ya enaknya. Find user. Find user. Kita pakai parameter ID. Nah datanya. Ini aja deh. Atau sebenarnya kita bisa. Di sini jangan true. Ini kita ganti dengan. Return data langsung. Jadi bisa digunakan di semuanya. Balik ke controller user. Nah ini. Kita nanti model find by ID. Kita simpan di variable data. Jadi kita pakai. Method yang sama. Di sini. Kita langsung. Jika datanya ada. Ada itu. Pasti true. Ininya. If data true. Kita return. This. Kita respon datanya. Kita kembalikan. Kalau misalnya gagal. Kita kasih ini. Kita kasih message error aja. Oke. Untuk show udah jadi. Kita langsung cek. Di. Postman lagi. Postman. Kita bikin baru. URL nya saya ambil dari yang delete. Copy. Pastel. Methodnya get. Sudah sama kayak gini. Usernya itu. Ada ID nya. 1 sama 5. Saya coba 1 dulu. Send. Nah ini. Mereturn single user. Atau 5. Send. Kalau ID nya gak ketemu. Saya kasih tadi message nya error. Bisa aja. ID tidak ditemukan. Save. Send. Nah kayak gini. Oke. Sudah selesai. Ini simple. REST API kita. REST full API kita. Udah selesai. Jadi saya udah menunjukkan. Gimana menggunakan. Ini. Kelasnya. Code ingat terempat. Untuk membuat. API REST full. Jadi semuanya udah disediakan. Kita tinggal pakai aja. Untuk metode yang lain. Bisa baca disini. Di REST full resource handling nya. Routenya. Ada apa aja. Tadi saya gak semua. Bisa dicoba satu-satu. Walau ini. Kalau penasaran. Silahkan baca dokumentasinya. Oke. Sampai disini. Tutorial kita. Saat ini. Terima kasih. Buat yang udah ngikutin. Sampai ketemu lagi. Di tutorial selanjutnya. Terima kasih. D pity. selamat menikmati